Halo sahabatku semuanya jumpa lagi akhirnya di channel saya kali ini masih diprediksi BRI 31 Indonesia ya oke ini ada partai big match yang paling ditunggu-tunggu ya karena ini partai ini yang pertemukan antara tim Jawa Barat dengan tim wakil dari pada Jawa Timur ya oke Persibadum lawan Madura United ini boleh dibilang ini super big match ya ini Persibadum yang bertabur bintang tetapi masih kesulitan untuk meraih kemenangan perdana kemarin laga perdana karena bermain tandanya dan tidak dikekuat oleh pemain-pemain bintang yang baru direkrutnya yaitu ya tentu ya siapel siapelnya kalau bukan Ciro Alpes dan mungkin juga ada beberapa yang tidak bisa tampil kemarin yang masih mengalami cedera ya banyak sekali di Persibadum yang cedera lawannya ini bukan main-main ini tim pemuncak klasmen yaitu Madura United ya dimana Madura United ini di awal kompetisi Piala Presiden ini tidak terlalu bagus ya karena bermain tandang tuan-tumahnya waktu waktu itu itu di Borneo itu kalah sama Borneo bahkan sama yang kemarin dikalahkan dengan skor besar pun ketika dipilih Presiden Madura United ini Madura United ini tidak tampil tidak bisa berbicara banyak tetapi ketika Liga Indonesia pekan pertama dimulai kemarin ketika bermain di kandang kemarin sendiri Madura United ini berhasil mencukur daripada Barito Putra dengan skor yang cukup telak ya sangat telak sekitar 8-0 bahkan menjadikan salah satu striker Madura United ini yang baru ini menjadi top skor sementara ya dengan dengan menempati posisi juru apa menempati posisi puncak Aduh sorry saya lagar sedikit kurang enak badan tadinya setelah pulang kerja agak kepanasan mungkin karena suhu di Rian ini mencapai 45 derajat Celcius Oke ini Persib kemarin imbang ya Persib itu kemarin tidak diperkuat banyak pemain intinya bahkan ketika bermain di kandang bayangkara FC bahkan tidak diunggulkan karena dipur ya dipur tapi Persib berhasil menahan imbang daya bayangkara ya walaupun sempat punggul dulu 21 ya tentu saja sementara Madura United setelah mendapatkan kemenangan yang cukup besar tentu saja sangat terobsesi untuk meraih kemenangan kedua bahkan bahkan menargetkan kemenangan kedua di kandang versi Bandung ya di Stadium Gebella luar biasa ya tentu saja kemarin mungkin terobsesi sekarang untuk menjadi juara ataupun masuk ya tiga besar ataupun lima besar satu saja setelah di musim sebelumnya kurang begitu bagus posisi daripada Madura United ini sekarang perikutannya cukup luar biasa satu saja ini dampak dari pertandingan-pertandingan sebelumnya ya terhadap pertandingan ini adalah sekarang walaupun di kandang Persib ini Madura yang diunggulkan ya terbukti di bursa handicap ini Madura United ini memberikan pur yang cukup tinggi ya setengah ataupun tiga tempat biasanya kan tim yang kandang itu yang memberikan pur yang ngepur yang diunggulkan ya tidak tahu kenapa ini minggu ini di minggu kedua ini di pekan kedua ini seperti PSM lawan Bali United itu Bali United yang diunggulkan tim yang sebelumnya menang juga ya tentu saja dan juara bertahan terus arena lawan PSIS ini PSIS yang tandang juga yang diunggulkan di sini terus satu lagi ada barito lawan Borneo ini Borneo yang diunggulkan ya ngasih pur bahkan ini sekelas Persib Bandung sekarang di kandang ini dipur dipur tiga perempat ataupun setengah sama Madura United karena kemarin di pertandingan tahun terakhir Persib Bandung itu ya hanya meraih hasil imbang dan kemungkinan nanti di pertandingan nanti pertandingan kedua bukan kebua melawan Madura walaupun bermain di Bandung itu kemungkinannya Persib Bandung masih belum akan diperkuat oleh pemainnya yang masih cederak tentu saja ya mungkin saja DDS bisa tampil tapi Ciro Alpes belum bisa ada yang menjamin garansi bisa diturunkan tentu saja ya mungkin kalaupun ditampilkan ini Ciro Alpes kemungkinannya besok mungkin tidak akan mengambil resiko kemungkinan hanya akan diturunkan sebagai pemain pelapis ataupun hanya bermain setengah babak saja ya karena pemain yang baru sembuh dari cedera itu rentan sekali tenak kena cedera lagi itu kan itu risk kan jadi kondisi fisiknya juga masih belum belum terima belum masih belum bugar sepenuhnya seperti biasa kemungkinan ya ada kemungkinan ada kemungkinan untuk main setengah babak itu bisa saja ya tapi buat Madura ini bakal tampil full team ya untuk mengincar kemenangan kedua di kandang Persib Bandung jadi targetnya Madura ini tidak hanya mencuri angka tapi mengincar kemenangan Persib Bandung juga tentu saja ini main di kandang sangat mengincar kemenangan pertamanya di musim ini itu saja tentu saja jika kedua tim yang cukup berimbang dua-duanya cukup kuat itu sangat berpotensi imbang kembali ya karena Persib ini ya walaupun bermain di kandang seperti saya sebutkan tadi belum full tim semuanya ya itulah kelemahan Persib yaitu kedalaman sekuat daripada para penyerangnya tidak begitu bagus jadi kalau DDS dan cedera-alpis cedera itu pelapisnya itu mungkin kurang sebanding itu saja berbeda dengan Madura United yang masih memiliki pemain-pemain ataupun seperti PSIS ataupun seperti siapa lagi bali United itu banyak sekali pelapis-pelapis daripada jika pemain utamanya tidak bisa tampil kalau Persib pelapisnya itu masih muda ya pelapis daripada DDS dan cedera-alpis ya bahkan sekelas fabric itu tidak bisa berbuat apa-apa ya tentu saja dengan potensi imbang ini sangat tinggi bisa kemungkinan kosong-kosong ataupun satu-satu ya tetapi saya memprediksikan versi Bandung lawan Madura United dimana Madura memberikan kur kepada versi Bandung yang bertindak sebagai tuan rumah versi Bandung lawan Madura United bakal menang versi Bandung Oh menang versi pos maju mundur versi bandung lawan Madura bakal imbang atau draw tidak akan besoknya versi Bandung lawan Madura bakal menang Madura tidak akan juga ya berarti menang versi versi lawan Madura menang versi suisi satu gol oke maju mundur selisih dua gol tidak akan tentu saja sangat susah untuk sangat susah untuk mengalahkan Madura United yang menempati posisi puncak kelas main yang kemarin mencetak depan gol ini sangat susah untuk mengalahkan selisih dengan dua gol ya jadi bahkan ini sangat berpotensi imbang ya masih 30% sama 40% ya tetapi saya disini lebih mengunggulkan versi buat memenangkan pertandingan ini dengan bermain di stadion dan GBLA tentu saja kalau saya lihat kemarin permainan versi juga cukup bagus sempat menang 1-2 tetapi ada blunder sedikit dari pemain barunya Robby Darwish pemain tengah yang tiba-tiba memberikan bola kepada Yosef Ejajari dan itu terjadi ya salah persepsi dengan keeper pitrol ya dan itu menjadikan gol daripada Yosef Ejajari tentu saja mungkin versi bermain di kandang ini akan memperbaiki ataupun mengurangi kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pemain-pemain individu tentu saja sangat akan menjadi aim jika versi bisa kalah disini di kandang sendiri Madura sebagai tandam kalau kalah tidak terlalu apa-apa ya minimal Madura menargetkan imbang tentu saja dengan kondisi Madura yang diunggulkan di bursa handicap dengan memberikan purer 3 per 4 ataupun setengah jadi saya disini pegang versi Bandung dengan menahan setengah bola ataupun 3 per 4 karena pendidikan saya versi Bandung yang bakal menangkan pertandingan ini ya kalaupun mungkin hasilnya imbang itu di bet nanti yang menang yang bakal pegang versi Bandung tentu saja apapun itu hasilnya yang bet bakal menang versi Bandung kecuali Madura United yang benar-benar memenangkan pertandingan ini tentu saja oke prediksi saya adalah 2-1 buat menangan versi Bandung saya pegang versi Bandung dengan menahan setengah bola see you in my next video sampai jumpa lagi di video saya yang berikut